Welcome back di Kuliner Battle Pada edisi sore hari ini kita akan menuju ke Kupang Kupang, Nusa Tenggara Timur Maksudnya kuliner masakan Kupang Yuk kita grepek seisapikana Dan makanan ini emang lagi viral pemerintah Oke yuk kita gas Ini tempatnya ada di daerah Tukat Barito Nomor 35 Denpasar, Bali Suasananya kayak gini Seisapikana Ini jam berapa bukanya? 11 siang Sampai jam 930 Wih, luas sekali tempatnya Keren keren Kalau kamu makan di kedainya seisapikana dan pasar ini Kamu bisa memilih tempat indoor Indoornya kayak gini Sama outdoor Outdoor yang tadi ya Ini kayak gini ya Indoornya kayak gini Ini yang paling recommended yang mana mas? Yang biasanya paling banyak ini Best seller Sampai rica rica Sampai rica rica Sambal luat Ini kaskupang Ini kaskupang Yang ini rica rica Oh ya, harganya ada dua ya Reguler sama jumbo Apa bedanya reguler jumbo Yang reguler 35 Oh iya Jadi Mana lebih recommended Yang reguler sama jumbo Yang jumbo Ini sudah dapat nasi Ini 35 Ini Berarti cuma daging aja 70 gram Sampai 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 Ini Namanya si sapi Berarti paling enak sapi Iya Penuhnya cuma sapi aja Sampai ada yang Lidahnya 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 Sei itu artinya apa mas? Oh sei itu artinya wong Daging yang di asepin Itu namanya sei Di kupang juga ada? Di kupang Oh Ini 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 yang Yang Ya Kupang cuman gak ada di kupang Nah Kamu pikir sendiri lah wong Kalau ayangan lu yang Sambal matah itu enak gak? Enggak Mana enakan sama yang dua tadi? Ini Kalau Menurut Sebatis Dan juga Yang Oh Yaudah Ya dua yang bestseller Ini Apa mas yang ini Ini Contoh potongan dagingnya Habis di sei Ini Oh Di asep Tapi Dian dulu apa namanya Direbus dulu Yang Ya Potong Oh Disumbuh Oh Jadi prosesnya agak panjang ya Tapi bukan Bukan kayak Iga-iga sapi bakar biasa bukan ya Oh itu yang bikin yang bikin khas itu Oh kamu denger itu wong masaknya dari malam sampai pagi itu proses waktu enam jam enam jam lu kamu denger itu wong lama sih makanya viral lagi ya karena kena-kena masaknya lama wong yaitu si sapi ini rame sekali nah sebentar ada yang datang rame banget kan rame banget loh yang saya sapi luar luar dan yang ini saya sapi rica-rica jadi sapinya sama sih bentuk sapinya sama ya cuman yang bedain bumbunya ini bumbu rica-rica ini bumbu luar jadi ini namanya nasi jeluk nasinya itu bukan nasi putih biasa lho ini nasi putihnya tercampur rempah-rempah sama ada daun jeruknya udah udah daun jeruknya jadi gimana rasanya kita coba nih daun jeruknya nih lu di zoom kayak gini daun jeruknya tuh daun jeruknya kayak gini terus ini udah kuahnya juga dapat kuahnya kuahnya juga ada daun jeruknya jadi buat kalian yang mau tetap sehat di masa pandemi ini kalian ingat minum vitamin C ini sekarang kita minum vitamin C dari sandi ayo kita buat vitaminnya dulu biar sehat vitaminnya 1000 miligram mulai santap si sapi rica-rica pedesnya ini dapat daun singkong kita tes gimana rasanya nasi jeruknya saya penasaran sama nasi jeruknya enak banget nih Ternyata nasi jeruk itu bener-bener nikmat nasi jeruk original gurih yang pasti gurih sekali rasanya rasa gurih kayak nasi uduk cuma ini ada campuran daun jeruknya jadi rasanya lebih ledang enak banget ini sapinya loh sapi ini asli kupang jujur ya jujur saya nggak pernah ke kupang tapi begitu makan si sapi ini rasa saya berada di kupang setelah saya merasakan suapan pertama ini sapinya bener-bener khas aroma sapi yang kental dengan di asap itu tekstur-tekstur sapinya itu masih melekat khas jadi sapinya rasanya dewasa sekali yang luat ya yang luat ya sumpah rasanya seger banget tuh sambelnya itu pedes pedes kecampur segernya tomas sama cabe jadi sumpah enak banget kayaknya beda sih rasanya rica-rica ini sama luat tapi yang bikin heran itu nah yang bikin heran itu ya dengan potongan-potongan sapi yang sekecil ini tapi rasanya tuh kayak makan sapi stik sapi yang utuh tingkat kematannya pas sudah yang rica-rica gimana di lidah aku tuh sambel rica-ricanya kalau aku sih tetap yang rica-rica ya yang tadi yang tadi sambel luatnya itu sumpah pedes sekarang aku coba yang rica-rica apakah dia lebih pedes atau lebih gimana rasanya itu nggak kalah sambelnya pedes juga walaupun lebih pedes yang luat sih tapi itu juga pedes beneran ini rekomen banget tuh uah 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 Aduh beneran enak banget ini rasanya beneran kan kuat basuh tapi rasanya lebih gurih Aduh beneran nggak bisa ngomong enak sumpah enak gurih banget sumpah gurih wong rasanya pintar minum langsung pantasnya jadi dibilang masaknya 6 jam ternyata bener-bener gurih yang mau nyoba kesini ini bener-bener rekomen rasa varian rasa sambel luat sama sambel rica-rica itu mesti kalian coba apalagi kalian makan campur sama nasi jeruknya tadi Aduh seharap banget nggak nyesel nggak nyesel ngobain ini setelah dibattlin bicarinya lebih recommendednya yang originalnya itu yang enak yang enak yang enak yang enak raging sapi kan banyak mengandung protein kalau kamu banyak mengandungsi protein ini rambut kamu itu nggak cepet rontok nggak cepet botak kalau kamu nggak sempet makan sapi tapi pengen rambutmu tetep utuh nggak botak nggak rontok tapi mesti cepet-cepet diatasin sama ini sambil hair ini kandungannya inositin sama pinasterin jadi bagus banget buat ngebantu nungjin rambut dan mencegah rontok habis jadi bersih 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 saking enaknya wong kalau bisa nambah sih nambah cuma waktu sudah nggak mendukung jadi terimakasih buat Pak Ronald Wijaya dan Zanbe yang udah support multivitamin selama Corona ini bagi yang penasaran silahkan coba dan emang beneran nggak akan nyesel karena bener enak banget thanks for watching saksikan terus culiner better